Jodoh itu yang banyak persamaan, karena banyak persamaan ini akan asik, akrab, oke, waduh bisa lengket banget. Nah misalnya tahun 84-85 saya tes diri saya sanguin kolorik, lalu saya punya pacar tes dia sanguin pragmatik, maka ada irisan yang sama yaitu sanguinnya. Kesamaan inilah yang membuat menjadi cocok, ayo-ayo ini waaah cocok banget gitu ya. Tapi paling tidak itu menjadi indikator, kita mengenal indikator untuk mengenal diri sendiri dan mengenal pasangan. Maka itu adalah dua teori yang sebenarnya bisa dipakai bersama-sama, yang namanya jodoh adalah ada kesamaannya untuk keasikan dan ada perbedaannya untuk saling melengkapi.